PEMBICARA 1 Tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan penyekapan di minimarket yang ada di daerah Jatisari. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, kami yang sedang melaksanakan patroli, tim sanggapuanam, langsung merapat ke lokasi. Setelah dilokasi, kami langsung melakukan beberapa langkah untuk pengamanan di TKP. Saat lagi datang ke lokasi, pelaku masih di dalam minimarket kan? Ya, pada saat kami datang dengan tim sanggapuanam, pelaku ada tiga yang masih ada di dalam minimarket tersebut dan melakukan penyekapan kepada korban. Jadi sempat ada penganiayaan enggak dari para korban? Terkait dengan penganiayaan, itu masih di dalam pemiksaan. Indikasi kesana ada. Tapi untuk kepastian tersebut, kita sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi. Kepulauan sempat diancang? Pelaku menggunakan beberapa senjata tajam. Di sini ada dua. Yang pertama TKP senjata tajam, senjata api, dan yang kedua dengan celurit yang digunakan oleh para pelaku. Kalau korban ini berapa orang? Korban, karyawan di minimarket tersebut ada tiga. Satu perempuan, dua laki-laki. Saat itu kabarnya bahwa minimarket itu akan tutup baru pelaku masuk ya? Ya, betul. Pada saat itu mungkin sudah di mapping oleh pelaku ini bahwa minimarket ini tutup jam berapa, kemudian berapa orang di dalamnya sudah digambarkan oleh si pelaku. Makanya tepat waktu pada saat mau tutup pelaku ini masuk dengan berkura-kura menanyakan ke karyawan ini sudah tutup atau masih buka. Setelah melihat kejadian ini sepi, akhirnya pelaku yang pertama masuk itu memberitahu pelaku yang lain. Pelaku sendiri sempat membawa barang jarahan atau bagaimana? Ya. Setelah melakukan penyakapan oleh para karyawan yang bersangkutan, langsung dengan cepat melakukan pencurian dan pengambilan barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Korban sendiri disekap di mana? Korban disekap di bagian belakang. Dan itu pelaku ada yang dilumbuhkan, itu seperti apa? Terkait dengan kejadian tindakan tegas, kami sampaikan bahwa sayangnya pada saat kami melakukan pengejaran, satu pelaku yang melarikan diri. Jadi total pelaku ada empat, tiga ada di dalam, satu di luar, yang satu ini kemudian melarikan diri, kami kejar yang bersangkutan dengan pelaku yang ada di kami. Kemudian saat di perjalanan, pelaku yang ada kita amankan itu melakukan perlawanan kepada petugas. Perlawanan petugas pada saat itu, kemudian kita masukkan dengan tegas. Dan izin kalau misalnya para pelaku ini menggunakan kendaraan apa? Kendaraan R2. R2. Dua motor, sementara satu motor yang sudah kita amankan. Sudah pernah beraksi atau? Ya, sebelum di Karawang yang bersangkutan melakukan aksinya di Puakarta. Di sama di minimarket juga, modusnya sama juga, dengan kelompok yang sama, dengan kerugian di minimarket sekitar Rp32 juta. Jadi kalau untuk ini ya, sudah berapa TKP yang masih berjalan? Sementara ini kami baru mendapatkan TKP 2, tidak menutup kemungkinan akan menjadi banyak terkait dengan pengembangan tim yang sudah berjalan saat ini. Jadi kalau para pelaku ini memang spesialis menghidang minimarket ya? Pelaku diketahui warga mana? Pelaku diketahui warga Bekasi. Dan untuk keimbauan misalnya untuk para pengusaha minimarket dan masyarakat? Untuk pesan kami cemas, untuk masyarakat dan pengusaha minimarket kami harapkan dari pihak kekurangan untuk tetap waspada. Sistem pengamanan dan sistem double pengamanan harus tetap diterapkan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan panik batang berarti suara di luar itu akan lebih memberikan efek. Jadi kalau terjadi sesuatu hal di dalam, yang di luar masyarakat sekitar itu mengetahui. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!